Hai KoFriends, di video kali ini kita diberikan soal oleh KoKuni. Yuk kita bahas bersama-sama berapa tiap-tiap koordinat yang membentuk bangun trapezium pada diagram kartesius di bawah ini sebutkan. Nah disini dapat kita lihat ya KoFriends, A, B, C, D itu merupakan berbentuk trapezium. Nah disini kita cari titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah koordinat itu adalah posisi suatu titik yang ditentukan oleh sumbu X dan sumbu Y. Jadi biasanya dituliskan sebagai X, Y, di mana X itu adalah titik pada sumbu X dan Y adalah titik pada sumbu Y. Nah disini sumbu X-nya itu yang ini ya KoFriends, jadi ini adalah sumbu X, kemudian yang sumbu Y itu yang ini nih KoFriends. Nah kemudian titik A itu berada di sebelah ini nih KoFriends. Nah disini kita lihat pada titik pada sumbu X terlebih dahulu, sumbu X itu yang datar nih KoFriends. Kita lihat ke bawah ternyata pada titik negatif 2, jadi negatif 2, kemudian pada sumbu Y. Disini kita lihat ke kanan berarti pada titik 3. Nah jadi titik A koordinatnya adalah negatif 2, 3. Gampang kan KoFriends? Kita lanjut. Untuk yang titik B, titik B itu berada di sebelah sini. Kita lihat pada sumbu X yaitu 2. Nah jadi titik B itu 2, nah kita lihat kepada sumbu Y. Disini sumbu Y itu berada pada titik 3. Nah jadi koordinat B yaitu 2, 3 KoFriends. Kemudian untuk yang C, disini C kita lihat pada sumbu X. Sumbu X ini pada titik 4. Nah jadi 4, kita lihat pada sumbu Y yang tegak yaitu negatif 4. Nah jadi titik pada C hasilnya adalah 4, negatif 4. Kemudian titik D nih kita lihat. Titik D pada sumbu X yaitu pada titik negatif 4. Kemudian titik D pada sumbu Y yaitu negatif 4. Nah jadi dapat kita simpulkan A yaitu negatif 2, 3. Kemudian koordinat B 2, 3 Koordinat C 4, negatif 4 dan D yaitu negatif 4, negatif 4. Gimana ko friends? Gampang kan? Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di soal selanjutnya.